Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobamora. Saudara rumah sakit TC Hiller Semau Mere merupakan rumah sakit terujukan pasien COVID-19. Namun sangat disayangkan fasilitas alat pelindung diri sangat minim. Pemerintah setempat berharap ada bantuan dari pemerintah pusat. Minimnya alat pelindung diri atau APD di rumah sakit umum TC Hiller Semau Mere dikeluhkan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo. Dalam satu minggu belakangan ini, rumah sakit TC Hiller Semau Mere merawat dua pasien ODP COVID-19 asal Kabupaten Lembata. Hal ini membuat stok alat pelindung diri menipis pasalnya dalam sehari APD yang dipakai sebanyak 30 set. Menurut Bupati Sika, rumah sakit TC Hiller Semau Mere merupakan rumah sakit terujukan di Pulau Flores. Rumah sakit ini bahkan bisa melayani sembilan kabupaten. Meski demikian untuk penanganan pasien COVID-19, pemerintah mesti memperhatikan kesiapan beberapa fasilitas utama seperti alat pelindung diri. Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Kesulitan mengirim sampel darah dan suap karena maskapai penerbangan yang masuk ke Mamwere tidak mengantongi izin otoritas membawa cairan berbahaya. Karena itu, Pemblas Sika berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT dapat menanggapi hal ini agar penanganan COVID-19 di Pulau Flores berjalan baik. Ini ternyata disika terus terang saja untuk menangani ODP atau pasien COVID-19 terus terang hari ini dari aspek kesiapan di rumah sakit sebenarnya kita belum siap. Alat pelindungan diri saja kita tidak punya sekarang, pemeriksaan darah tidak punya. Saya mau kirim sampel darah pun semua maskapai tidak punya sertifikat. Jadi sampel darah yang ada di rumah sakit ini bisa terkirim keluar. Dari pemerintah provinsi maupun pusat, kami berharap lebih cepat menanggapi ini supaya di rumah sakit kecil TCINES segera, ya segera, ini tidak main-main, ya segera untuk membantu melengkapi fasilitas. Ya pemerintah kekuatan Sika dengan APBD yang terbatas pun kami mampu, kami siap untuk menggeser. Ya apa saja. Ya tapi fasilitas-fasilitas ini walaupun kita punya uang, belum tentu bisa beli. Karena mau beli di mana. Ya sehingga dengan tegas saya katakan kalau belum siap, walaupun sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, kami bisa menolak. Bisa menolak, karena kami tidak siap. Daripada kami menerima dan kami tidak mampu. Hingga saat ini tercatat 12 orang berstatus ODP di Kabupaten Sika. Dua orang tengah menjalani isolasi di rumah sakit umum daerah TC Hiller-Semaumere. Sementara yang lainnya menjalani karantina mendiri di rumah masing-masing. Mereka ini tercatat sebagai ODP pasalnya baru pulang dari daerah yang sudah terpapar virus corona.